Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya berkait dengan distribusi spesial. Jadi di dalam materi distribusi spesial ini, sama halnya ketika saya membahas distribusi probabilitas diskret maupun probabilitas kontinu yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Namun di dalam materi ini akan dijelaskan lebih detail beberapa jenis meskipun jenis-jenis dari distribusi probabilitas tidak hanya terbatas pada yang nanti akan saya jelaskan, namun beberapa yang akan saya jelaskan ini yang secara umum banyak dikenal di kalangan umum ya. Terkait dengan probabilitas diskret, jenis-jenisnya apa saja, kemudian probabilitas kontinu juga jenis-jenisnya adalah apa saja. Oke, saya mulai saja seperti yang saya sampaikan di awal bahwa distribusi probabilitas seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu dibagi menjadi dua, distribusi probabilitas diskret, distribusi probabilitas kontinu. Jika saya bicara mengenai distribusi probabilitas diskret, nilainya artinya tidak diantara dua nilai, jadi dia nilainya pasti eksek pada satu titik. Namun kalau saya bicara mengenai distribusi probabilitas kontinu, itu biasanya di dalam squaring, nilai variable antara dua nilai. Sebagai contoh pengingat, misal di sini ada tinggi badan calon polisi, harus di antara 165 atau 180 cm, maka ini disebut juga dengan distribusi kontinu. kemudian misalkan jumlahnya muncul gambar dalam sebuah pelemparan, sebuah koin, muncul gambar itu kan jelas dia muncul atau tidak gambar itu, maka itu adalah distribusi probabilitas diskret. Saya rasa saudara sudah memahami, lalu pada pertemuan sebelumnya, juga saya sudah menyinggung terkait contoh-contoh distribusi probabilitas diskret maupun distribusi probabilitas kontinu. Baik, langsung saja saya menjelaskan terkait dengan distribusi probabilitas diskret. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya bicara diskret, pasti nanti ada kaitannya dengan variable random diskret. Ada misalkan di sini, dalam dua kali peremparan sebuah koin, tentukan distribusi probabilitasnya. Misalkan berapa banyak gambar akan muncul. Gambar itu kan eksak satu ya, pasti akan muncul eksak ya, artinya pasti ya, dia gambar atau angka, misalkan dalam sebuah peremparan koin. Nah, ini termasuk permasalahan dari diskret. Beberapa jenis distribusi diskret, ada beberapa, ada binomial, hypergeometrik, multinomial, negatif binomial, maupun poison, dan lain-lain. Saya menjelaskan kelima ini, yang secara umum banyak diterapkan. Saya mulai langsung dari distribusi binomial, yang pernah saya jelaskan pada pertemuan variable random pada yang lalu, dua minggu yang lalu ya. Terkait dengan distribusi binomial, ini salah satu proses percobaan statistik, di mana ada N perulangan, dilakukan beberapa kali, kemudian setiap percobaan itu, ada dua kemungkinan, yaitu dia berhasil ataupun gagal, kemudian probabilitas berhasil itu nanti akan diperoleh ya. Berapakah kalau berhasil, setiap percobaan ini bersifat independen. Artinya setiap percobaan yang pertama itu, tidak akan mempengaruhi percobaan yang kedua. Jika saudara melempar koin, misalkan muncul gambar, maka kalau saya coba lagi yang kedua, kan tidak ada pengaruhnya. Di dalam formula distribusi probabilitas binomial ini, ada beberapa, biasanya disinggulkan dengan B seperti ini, ada variable X, ada variable N, ada variable B. di mana N ini adalah beberapa kali percobaan, misalkan melempar koin sebanyak 5, X itu yang diinginkan ya, ketika ingin berhasil misalkan dua kali, muncul angka dua, misalkan dua kali itu muncul angka, misalkan ya maksud saya. Kemudian P ini adalah probabilitas, dari proses itu berhasil muncul angka, misalkan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam permasalahan distribusi binomial, seperti yang saya singgulkan di awal tadi, misalkan di sini, dilempar sebuah dadu sebanyak 5 kali, berapa probabilitas diperolehnya tepat angka dua, dalam percobaan tersebut. ya, maka kalau saya merujuk kepada rumusan dari probabilitas, maksud saya distribusi binomial, maka saya tulis dulu B, X, N, dan P ini adalah sebuah probabilitas atau keluar. C di sini adalah kombinasi ya, jadi nanti dilakukan proses, nanti ada pengurangan dan pembagian faktorial ya, satu min P, di mana ini adalah N min X, ini rumusan dari distribusi binomial. Jika kita melihat pada contoh di slide ini, bahwa dadu ini akan dirempal sebanyak 5 kali, maka di sini kita peroleh bahwa N-nya itu sama dengan 5. Kemudian dia diharapkan muncul adalah tepat angka dua, karena tepat, maka ini kan bisa disebut juga dengan distribusi probabilitas diskret. P-nya berapakah probabilitas ketika saya memiliki sebuah dadu ya, muncul angka dua, yaitu probabilitasnya, kan dadu itu kan 1 sampai 6 ya, sebuah, maka 1 sampai 6 muncul angka dua kan, kemungkinannya hanya satu kali, dalam satu lembaran, maka ini seber-6. probabilitasnya. Kemudian, tinggal kita melakukan perhitungan, masukkan ke dalam rumus ya, B, X-nya 2, P, N-nya adalah 5, P-nya adalah 1 sampai 6, tinggal saya masukkan ke rumusnya, kombinasi dari N-nya adalah 5, X-nya adalah 2, P-nya adalah 1 sampai 6, X-nya adalah 2, 1 min 1 sampai 6, kemudian N, N-nya adalah 5, min 2. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kombinasi ini, ini rumusnya adalah 5 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Oke, ini untuk rumus kombinasinya. 1 per 6 pangkat 2, maka ini diperoleh apa? 1 per 36, 6 pangkat 6, 6 kali 6 kan, 36. 1 min 1 per 6, itu sama dengan 5 per 6. Saudara coba lakukan pengurangan menggunakan pecahan, hasilnya adalah 5 per 6. 5 kurangi 2, itu adalah langka di 3. Saudara hitung, sampai menemukan nilai disimalnya, misalkan itulah hasil dari nilai distribusi binomial pada kasus ini. Itu terkait dengan perhitungan distribusi binomial secara umum. Kemudian di sini ada lagi yang namanya adalah probabilitas kumulatif binomial. Apa itu probabilitas kumulatif binomial? Apabila nanti di dalam soal itu diminta dalam kisaran tertentu. Jadi kalau kita lihat kasus yang ada di sini, berapa probabilitas diperoleh 45 atau kurangnya gambar pada 100 kali pelemparan sebuah koin? Saya tulis lagi di sini rumusan dari binomial bahwa ini X N P kemudian C N X P X 1 P N X Oke, dalam kasus ini, yaitu X-nya X-nya ini adalah dalam sebuah rings, ya, atau kisaran tertentu. Maka ini saya bisa tentukan bahwa X-nya itu diperoleh 5 atau kurang. Ya, 5 atau kurang munculnya gambar. Maka ini adalah X kurang dari, ya, 45. N-nya ada berapa? Dilakukan 100 kali pelemparan, ya. P-nya, ketika saya melempar sebuah koin muncul gambar itu, karena koin itu kan hanya ada dua sisi, gambar dan angka, maka P-nya adalah setengah. Tinggal saya ini masukkan rumus. Nah, namun ke di sini ada permasalahan. Karena di sini dalam bentuk rings, ya, bukan langsung ditentukan seperti tadi, misalkan adalah X-nya adalah 2. Nah, bagaimana menghitung ini? Nah, maka ini yang perlu saudara hitung adalah B 0 100 setengah Jadi ini kumulatif, karena di dalam ringsnya ditambah ini saya lanjut di bawahnya, ya, B 1 100 setengah ditambah B 2 100 setengah ditambah sampai dia nanti terakhir adalah B 44 100 setengah ya, jadi kumulatif, jadi dimulai dari 0 sampai dia 44 karena kurang 45 atau kurang karena ini ada 45 atau kurang jadi kan sama dengan 45-nya masuk ya maaf maka ini adalah 45 sampai 45 nah, bagaimana Pak memperolehnya ya, memang panjang seperti ini ini nilainya berapa? saudara hitung masukkan ke rumus ini diperolehlah nilai desimalnya sudah ditambah ini saudara itu lagi menggunakan rumus ini ditambah ini nanti akan di proleh nih nilainya ya akan diperoleh nilainya setelah ini hasilnya apa? ya yang ini hasilnya apa? berapa? dalam desimal ditambah ini hasilnya berapa? ditambah hasilnya berapa? sampai 45 ya itu kalau di dalam sebuah ring skumulatif ya yang mana disimbolkan biasanya X kurang dari sama dengan 45 tapi kita tetap menghitungnya secara diskret ya X-nya dimulai dari kenalkan X kurang dari sama dengan 45 di dalam variable random itu kan dimulai dari 0 0, 1, 2 sampai dia 45 tidak boleh melebih dari 45 karena disoalnya ditanya apa? ditanyanya seperti itu ya oke itu untuk probabilitas skumulatif kemudian berikutnya ada lagi jenis distribusi probabilitas diskret yaitu distribusi negatif binomial secara prinsip hampir sama seperti binomial ya namun disini ada dua hasil ya bisa berhasil maupun gagal probabilitas P-nya sama ketika dia berhasil ya dan itu bersifat independen sama seperti lainnya sebelumnya percobaan berlanjut hingga R-nya itu berhasil ya R-nya itu berhasil disimpulkan dari distribusi negatif binomial itu ada bintangnya seperti ini jiri kesehatan ya ini X R B kalau tadi binomial ini adalah N sekarang ini adalah R ya ini adalah kombinasi dari X min 1 dan R min 1 ya ini adalah P ntar ini saya zoom terlebih dahulu PR ya kemudian 1 min P X min R oke perbedaannya adalah dia dikurangi min 1 disini di dalam kombinasinya dan variabelnya berubah ya tadinya N dia sekarang menjadi R oke ini adalah sebuah contoh misalkan Bambang adalah pemain basket dia memiliki kemampuan 70% lemparan bebas ya itu artinya probabilitas ketika dia melakukan lemparan itu adalah 0,7 kalau dalam kasus ini kita sudah bisa tentukan bahwa P atau probabilitas dia berhasil itu adalah 0,7 selama musim liga berapakah probabilitas Bambang dapat membuat lemparan bebas ketiga pada lemparan ke kelima kalau kita lihat disini variable R itu adalah menyatakan hasil ketika dia berhasil sedangkan X itu menyatakan dari X percobaan kalau kita lihat disini percobaannya dia dilakukan sebanyak 5 kali R dia yang diinginkan sampai dia berhasil adalah yang ke 3 sehingga ini tinggal saya masukkan ke dalam rumus B bintang atau negatif binomial X nya itu adalah 5 langsung saya tulis 5 R nya itu adalah 3 dan P nya adalah 0,7 tinggal ini C 5 min 1 R nya adalah 3 min 1 P adalah 0,7 R itu pangkat 3 ya disini adalah pangkat 3 1 min 0,7 X nya 5 min 3 maka ini kombinasi 4 ini adalah 2 0,7 min 0,3 pangkat 2 silahkan saudara hitung nanti ketemu desimalnya itulah hasil dari distribusi negatif binomial ya oke saya lanjut kemudian di dalam distribusi probabilitas probabilitas diskret ada juga namanya distribusi hypergeometrik ya dimana ini ada variable n kecil itu adalah ukuran sample n besar itu adalah populasinya ya k itu adalah dalam sebuah lokasi dikelompokkan menjadi berhasil ya n min k itu ketika dia adalah gagal dalam formula probabilitas hypergeometrik itu ditulis seperti ini ya saya tulis lagi i h x n n kecil k dimana ini adalah kombinasi k x c n besar min k terus n kecil min x dibagi dengan kombinasi n k oke kita langsung ke dalam sebuah kasus di sini dipiris secara random 5 kartu tanpa pengembalian jadi setelah diambil itu tidak dikembalikan lagi sehingga itu akan mempengaruhi semestanya ya oke dalam sebuah reni n itu kan jumlah populasi seperti yang kita tahu bahwa n itu adalah jumlah populasi di dalam kartu jumlah populasinya adalah 52 ya n itu adalah popo populasi di sini nah kemudian berapa probabilitas diperoleh tepat 2 kartu berwarna merah 2 kartu 2 kartu berwarna merah ini adalah kata kuncinya karena berwarna merah di dalam kartu reni itu jumlahnya ada berapa 36 ya maka ini menjadi n kecilnya karena kita akan mengambil sampelnya itu populasinya banyaknya adalah secara rantuk itu adalah 36 n kecilnya n kecilnya kemudian 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 beranjak kepada oh mohon maaf ini yang dimasuk k nya itu ketika dia berhasil itu ada 26 26 x nya dia berhasil citar kita pahami lagi soalnya tanpa penyembalian 2 kartu berwarna merah dia itu wajik jadi ini yang dimintakan 2 kartu ya 2 kartu maka x nya itu adalah 2 n nya ini adalah yang diminta yang diambil secara random ya ini kan yang di n kecil ini kan yang diambil secara random yang diambil secara random itu adalah li 5 ya sedangkan k kecilnya ini yang merupakan item K ini dikelompokkan sebagai berhasil item K ini kan yang dikelompokkan jadi dalam semua kartu 52 itu yang berwarna merah itu totalnya kan 30 ya jadi n kecilnya tadi bukan 36 mohon maaf jadi n kecilnya ini adalah 5 karena yang diambil random tinggal ini saya masukkan ke dalam rumus H X-nya kan sudah tetap 2 n-nya 52 terus n kecilnya 5 K kecilnya 36 tinggal ini saya masukkan ke dalam rumus yang tadi ini saya masukkan ke rumus yang diatasnya ya maka ini menjadi kombinasi K nya 36 X-nya adalah 2 kombinasi 36 min mohon maaf 52 min 36 n-nya adalah 5 min 2 dibagi kombinasi N-nya 52 K-nya adalah 36 tinggal ini saudara hitung nanti ketemu desimalnya itulah hasil dari distribusi probabilitas hypergeometrik kemudian seperti yangnya tadi apabila ditanyakan secara kumulatif karena ini kita membahas masih diskret jadi misal dipilih 5 kartu setumpuk kartu remi berapa probabilitas tepat 2 kartu hati atau kurang ya maka kalau saya tulis lagi rumusnya disini H X N besar N kecil K ini adalah C K X N Min K N Min X dibagi C N N seperti ini oke kita lihat bahwa ada setumpuk dipilih 5 kartu ya maka 5 kartu ini akan menjadi N kecil yaitu 5 N besarnya tetap 52 karena kartu karena ini tepat kartu hati kartu hati total dari semua kartu itu hanya ada 13 kecilnya adalah 13 X nya karena ini tepat ya di peroleh tepat kartu hati atau kurangnya maka X kurang garis sama dengan 2 ya tepat atau kurangnya ya maka ini kalau saya tuliskan ini X nya itu kurang dari 2 N nya 52 N kecilnya 5 K nya 13 maka ini tinggal saya masukkan ke rumus ya tapi karena yang menjadi masalah disini adalah ini belum exact ya karena dalam sebuah komulatif maka saudara kita nanti menghitungnya adalah H0 52 5 13 ditambah H1 52 5 13 ditambah H2 52 5 13 ya ini hasilnya berapa dihitung menggunakan rumus ini juga ini hasilnya berapa dihitung dengan rumus ini desimalnya berapa ini juga dihitung menggunakan rumus ini nanti tinggal ditambah nanti diperoleh nilainya dalam desimal itu hasil kumulatif dari permasalahan ini untuk distribusi hypergeometrik oke kemudian ada lagi yang namanya distribusi multinomial ya jadi ada n kali percobaan memiliki probabilitas diskret secara umum disini multinomial ini nanti akan terjadi beberapa kejadian-kejadian makanya disitu ada E1 W2 dan seterusnya seperti yang pernah saya jelaskan di awal dulu terkait dengan konsep probabilitas disini distribusi binomial itu memiliki sebuah rumus yaitu N faktorial N1 faktorial dikali N2 tergantung nanti sampai dia itu keberapa kejadiannya NK misalkan dikalinya itu berhentinya tergantung pada kasusnya dikali dengan probabilitas pertama dikali N1 probabilitas kejadian kedua N2 sampai sampai dia nanti digali ke probabilitas kejadian yang ke K sampai dia pangkat N K itu prinsip prinsipnya kita langsung saja masuk ke dalam sebuah kasus dalam kasus ini jadi diambil secara random kartu dari tumpukan kartu remi dan dikembalikan lagi kartu tersebut jadi ngambil sebuah kartu tapi dikembalikan lagi percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali maka bisa saya katakan N totalnya karena dilakukan sebanyak 5 kali itu adalah 5 N1 berapakah di probabilitas kartu waru ini 1 N2 ini kartu hati 1 kartu wajiknya adalah 1 terus kartu keritingnya ya ini adalah 2 kartu keriting artinya ini ada 5 kejadian ini ini 1 ini yang keempat ini 1 dan 5 nya ini adalah 1 keriting lagi ini ini karena saya singkat soalnya ya oke maka tinggal saya masukkan kerumuskan N nya adalah 5 faktorial 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial apa apa kartu itu probabilitasnya 13 per 52 hatinya 1 per 4 begitu pun juga kartu hati 13 per 52 ini P2 probabilitas ketika kejadian kedua itu juga 1 per 4 ini juga kartu hati kartu wajik juga 1 per 4 P3 nya N4 ketika ngambil kartu keriting ini juga 1 per 4 ketika ngambil kartu keriting lagi itu 1 per 4 kenapa kalau 1 per 4 seharusnya semestinya berubah tidak karena disini ada kata kunci bahwa setelah ngambil sekali itu dikembalikan sehingga semestinya tetap per 52 semuanya maka ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini adalah 1 per 4 angkat N1 1 1 1 per 4 1 1 1 4 tangkat 1 tangkat 1 4 tangkat 2 tinggal ini nanti dihitung diserahakan dikone desimal itu untuk probabilitas multino minyak oke ada lagi disini yang namanya probabilitas poisson ya di dalam probabilitas poisson ini yang unik ada variable E yang mana variable E itu dia memiliki nilai tertentu ya kalau tidak salah 2 2 koma berapa itu ya kalau saudara punya kalkulator yang lengkap kalau ada variable E di pencetan itu nanti ketika saudara klik itu akan muncul nilai tertentu ya memiliki nilai unik E itu ada nilainya nilainya di dalam probabilitas poisson ya ini saya tulis ada X ada mu ya mu ini dikatakan juga dengan nilai rata-rata ada E eksponen eksponen mu ya mu X dibagi X faktor real oke kita langsung saja masuk ke dalam soal nilai rata-rata rumah terjual di Ciputra adalah 2 unit maka ini mu ya karena rata-rata mu nya adalah 2 probabilitas tepat di prolet 3 maka X nya di sini adalah di 3 tinggal saya masukkan ke rumus ya poisson dari ini X nya adalah 3 mu nya adalah 2 maka ini adalah E pangkat mu nya adalah 2 ini mu nya adalah 2 pangkat 3 ya dibagi X nya adalah 3 faktor real ini bisa ada nilainya dalam bentuk desimal ini maksud saya nanti ini nilainya adalah bentuk desimal ini dibagi 3 faktor nanti akan nilainya oke di sini juga ada perhitungan kumulatif ya jadi sama hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya dalam kasus ini rata-rata singa itu dia mu nya itu di sini adalah 5 ya rata-rata dapat teriap itu 5 kali dalam sehari kemudian X nya ini kurang dari 4 kurang dari 4 bukan tepat 4 atau kurangnya ya kalau kurang dari 4 maka tidak pakai sama dengan X nya kurang dari 4 maka ini nanti saudara hitung X kurang dari 4 mu mu nya ini berapa ini 5 ya oke maka ini saudara menghitung ketika X nya sama dengan 0 5 ditambah ketika X nya itu sama dengan 1 5 ditambah PX nya 2 5 P poisson dari X sama dengan 3 5 selesai karena dia berhenti sampai 3 karena ini tidak ada sama dengannya tinggal ini saudara hitung menggunakan rumus tadi nilainya berapa ini juga nilainya berapa nilainya berapa di plus sehingga nanti diperoleh nilai akhirnya ya itu untuk distribusi poisson oke itu beberapa jenis dari distribusi probabilitas diskrip nah kita sekarang berlanjut kepada jenis-jenis dari distribusi probabilitas kontinu ya oke baik di dalam distribusi probabilitas kontinu yang paling dikenal disini ada distribusi normal distribusi T distribusi G square dan juga distribusi F saya akan menjelaskan satu persatu secara umum secara konsep berhitungannya seperti apa distribusi normal ini sangat banyak digunakan itu tujuannya untuk melakukan normalisasi kita bisa mengetahui kira-kira kita punya sebuah data ketika kita normalisasi itu kita memiliki kesamaan sehingga kita bisa mengetahui yang terendah tertinggi dedek tengahnya itu berapa di dalam distribusi normal itu untuk mencari nilai variabel random Y itu dirumuskan seperti yang tertera di apa namanya di slide namun yang secara prinsip yang penting itu adalah kita itu nanti melakukan perhitungan kita harus mengenal dulu konsepnya itu seperti apa contoh dua contoh ini nanti akan mewakili dan akan saudara bisa pahami sampai nanti di contoh berikutnya ketika saya membahas mengenai standar distribusi normal yang perlu saudara perhatikan adalah di sini bola lampu rata-rata diproduksi oleh Philips selama 300 hari dengan standar deviasinya 50 hari nah disini ditanyakan dengan absorpsi bahwa bola lampu hidup terdistribusi normal ini ciri khasnya soalnya ini terdistribusi normal maka menggunakan distribusi normal berapakah probabilitas bola lampu Philips akan bertahan paling tidak paling tidak 365 hari nah disini kita ketahui kalau saya bicara mengenai mengenai nilai rata-rata ini ada katanya dengan mil ini 300 sedangkan standar deviasi disimpulkan seperti ini itu 50 hari yang ditanyakan disini X nya itu dia paling tidak bertahan 36 5 hari maka ini adalah pertanyaannya adalah ditanya ketika dia probabilitas distribusi normalnya adalah X kurang dari 36 5 hari ya 36 5 hari ya maka bagaimana cara penelusiannya ya jadi saudara nanti akan mengenal yang namanya distribusi standar distribusi normal ya jadi ini nanti bisa dihitung hasilnya menggunakan standar distribusi normal ini saya jelaskan berikutnya tetapi ini yang ditanya saudara harus paham lebih dahulu untuk kasus yang kedua ya itu new nya diketahui bahwa 100 standar debiasinya adalah 10 nah ini yang ditanyakan yaitu probabilitas distribusi normal ya ketika dia diantara ring 90 ya sampai dia adalah 110 oh maaf ini x nya di tengah yang ditanya adalah diantara ring ketika ada bentuk seperti ini maka nanti perhitungannya ya 90 saya tulis lagi x 110 itu perhitungannya adalah x kurang dari 110 dikurangi ya probabilitas x kurang dari 90 ini rumusnya ya ini nanti saudara akan hitung hasilnya ini dalam betul desimal menggunakan trend z deviasi nanti ada contohnya kalau ada kasus dalam ring ini maka saudara harus menghitung x kurang dari 110 diambil yang belakangnya dikurangi x kurang dari 90 ini yang depannya jadi di dalam distribusi normal itu biasanya ada tiga tipe soal biasanya yang ditanyakan itu adalah ketika dia p x kurang dari a a ini adalah nilai terpentu sebarang bisa tiga 65 dan seterusnya kalau soal kalau berikutnya adalah dalam sebuah ring ya a x ya misalkan b nah kalau seperti ini maka penyelesaiannya adalah b x b dikurangi b x a kalau pertanyaannya seperti ini ini perlu saudara pahami penting ya nanti di dalam soal itu biasanya ada tiga ciri khas dalam distribusi normal maupun distribusi yang lain kemudian kalau ada lagi yang ditanyakan ketika b x lebih besar sama dengan a ini beda lagi bagaimana cara penyelesaiannya untuk yang ini ini x lebih besar dari a itu rumusnya adalah 1 min p x kurang dari a kalau dia ditanyakan seperti ini maka 1 min p x kurang dari a itu ini adalah tiga hal yang paling umum biasanya dikeluarkan dalam soal distribusi normal kenapa ini belum saya tunjukkan untuk perhitungannya ini nanti akan saya jelaskan di slide yang ini jadi di dalam distribusi normal ini kita memiliki sebuah standar dimana standar itu acuannya adalah tabel distribusi normal yang nanti saudara bisa lihat di elitak ya tabel distribusi normal nah untuk mengubah menyesuaikan dengan tabel distribusi normal kita perlu mengubahnya ke dalam skor z skor z ini adalah skor standar distribusi normal artinya artinya nanti ketika sudah memperoleh nilai z itu saudara harus mencari nilai desimal yaitu menggunakan sebuah tabel ya jadi menggunakan sebuah tabel oke contoh misalkan saya punya contoh seperti ini oke nampak memperoleh nilai ujian saya tulis dulu ya rumusnya z tadi sehingga kita nanti bisa mengetahui transformasi dari standar distribusi normalnya z itu adalah x min mu dibagi standar demi hasilnya oke di dalam kasus ini bambang memperoleh nilai ujian 940 artinya nilai ujian bambang itu x itu adalah 940 rata-rata nilai hasilnya rata-rata mata terkait dengan mu itu adalah 850 dengan standar deviasinya adalah 100 berapa proporsi siswa memiliki nilai lebih tinggi daripada bambang maka ini yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah proporsi nilai itu adalah distribusi normal proporsi itu kan normal dimana dia itu nilainya lebih besar dari nilai bambang yaitu 940 ya kan nilai bambang tadi kan 940 kalau ada bentuk seperti ini maka rumusnya adalah seperti yang yang tadi saya sebutkan ada 3 maka ini karena lebih besar atau lebih tinggi daripada bambang maka 1 min P X 940 oke setelah saya memperoleh seperti ini ya 1 ini tetap 1 nah ini yang perlu sodara transformasi ke dalam transformasi Z caranya adalah probabilitas Z kurang dari sama dengan rumusnya itu adalah X min mu jadi 940 min mu nya adalah 850 dibagi 100 maka ini menjadi 1 min P Z nah 940 850 itu adalah 90 ya 90 per 100 itu adalah 0,9 nah kalau saya sudah proleh seperti ini apa yang harus saya lakukan seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk memperoleh nilai ini itu sodara harus melihat tabel standar Z distribusi normal nah 0,9 kita cek 0,9 di dalam tabel distribusi nah ini nanti sodara dialita juga bisa melihat Z nya ini adalah nilainya ini adalah belakang komanya kita cari yang 0,9 0,9 nah stop nah nilai 0,9 itu koma di belakangnya 0,9 ini kan 0,0 ya kan ini saya tambah ini itu kan 0,90 kan 0,9 nah saya tulis di sini ya jadi ini menyatakan koma di belakangnya maksudnya itu adalah kita bacanya dari kiri dulu ya kirinya kan 0,9 kita tambah 0,00 kalau ini saya tambah adalah 0,90 kalau misalkan nanti ini adalah 0,91 maka sodara perlu yang ini nilainya ya maka 0,9 0,01 kan 0,91 nah nilainya yang kita cari adalah yang 0,9 0,9 ini yang 0,0 lalu lurusnya ini kan ini 0,9 0,0 lurusnya kan ini kalau 0,91 nilainya ini maka ini nilainya adalah 0,8159 maka di sini nilai saya adalah 1 min 0,8159 ini tinggal sodara kalkulator nanti sodara proleh nilai desimal yang 1 kurang 0,819 itu berapa kalau misalkan ini adalah 0,92 maka sodara mendapatkan nilainya adalah yang ini 0,821 jadi ini harus dirubah ditransformasi ke dalam Z ya sebaran Z ya jadi dalam distribusi normal itu perlu ditransformasi ke dalam sebaran Z yang adalah rumusnya Z itu dia adalah seperti ini ya jadi kita tidak menghitung secara diskret seperti hal yang tadi karena ini dalam sebuah rings nah ini tidak ada rumusnya lagi setelah ini maka kita perlu melihat tabel bagaimana nanti kalau ujian kalau ujian ya diperbolehkan untuk membuka tabel dari distribusi normal maupun distribusi kontinu yang lainnya oke itu untuk distribusi normal begitu pun juga di dalam distribusi T itu juga ada tabelnya sendiri ya bergantung nanti permasalahannya seperti apa itu nanti saudara bisa lihat nah disini distribusi T itu direkluskan itu direkluskan ada X ya itu adalah rata-rata sample ini itu rata-rata populasi ya S itu adalah standar deviation sample N itu adalah ukuran dari sample sama sama halnya tadi seperti soal di standar apa namanya distribusi normal T ini juga akan mencari halnya seperti itu rata-rata bola lampu hidup itu adalah selama 300 hari maka itu adalah rata-rata populasi ya ini new-nya ini kita bisa tentukan disini new-nya itu adalah 300 dipilih secara random N-nya ini kan populasinya sampelnya 15 rata-ratanya dia menyala ya dari sampelnya itu adalah X-nya itu adalah 2 90 dengan standar deviasinya adalah 50 ya nah ini dipilih 15 rata-ratanya tidak lebih dari ya tidak lebih dari 2 90 maka ini yang kita uangkan ini kan ya P-nya ini adalah tidak lebih dari 2 90 maka ini saudara perlu transformasi ke variabel T gimana rumus T-nya itu ini 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 adalah X 2 90 menu ya rata-rata sampel ini ya oh ya maka ini B-300 di S-nya S itu sampel standar deviasi sampel standar deviasi ya oh ini yang S ya S S-nya adalah 50 akar dari N-nya adalah 15 ya ini sama distribusi normal ini nanti saudara hitung berapa nilainya ya itu nanti akan diperoleh nilai dari misalkan 0, berapa itu ya nanti disininya itu akan didapatkan nilai dari tabel T-nya oke kemudian disini ada juga tabel distribusi C-square itu sama ditransformasi nanti ke dalam bentuk B oh mohon maaf X pangkat 2 itu maksudnya adalah C-square ya X-nya itu bukan X biasa seperti ini tapi seperti G-square itu rumusnya itu n itu n itu adalah sampul random dari populasinya sampul min 1 S itu adalah standar deviasi sampul kemudian ada standar deviasi dari populasinya perusahaan baterai telah mengembangkan baterai HP baru rata-rata baterai bertahan 60 menit maka ini masuk ke standar deviasi populasi atau maka seperti ini ini adalah 60 menit dan standar deviasinya ini rata-rata ya jadi rata-rata itu dia pakai rata-rata dia tidak dipanyakan tidak masuk ke dalam nilai yang diketahui dalam C square yang ditanyakan ini adalah ketanya ini adalah 4 kemudian melakukan tes pendapatan kualitas dengan memilih 7 baterai memilih 7 baterai disini adalah sampongnya N nya itu adalah 7 dari deviasi standar yang dipilih ini yang dipilih ini itu dia menit ya tes dari sampel penan maka saudara tinggal masukkan ke G square nya ya rumusnya ini tinggal di n-1 itu kurang 1 ya dibagi S kuadrat 6 kuadrat dibagi tetanya adalah 4 kuadrat ini jadi 6 per 6 kuadrat dibagi 5 kuadrat nanti diperoleh nilainya itu G square nya nanti bisa di transformasi tergantung soal ya berdan 60 menit ya begitu juga distribusi F ya sama itu nanti mengajukan juga pada tabel tapi nanti tergantung pada soal kalau di soal hanya untuk menghitung statistik G square nya jadi saudara cukup menghitung ini tanpa perlu memperhatikan tabel ya begitu pun juga F ini kan yang dihitung cuma hitung statistik F nya tidak sampai untuk melihat tabel nilainya itu berapa ya nah ini ada apa ini ini ada S itu adalah standar deviasi dari sampel pertama ya dari populasi yang pertama tanda itu standar deviasi yang kedua dari populasi dibagi itu ya ini nanti akan diboleh V disini adalah derajat ya berarti di soal itu biasanya diketahui derajat itu bisa diukur untuk berdasarkan N-1 dan V2 itu N-1 M-1 ya oke contohnya disini diketahui anda secara random melihat 7 wanita dari populasi wanita ya kemudian 12 pria dari populasi pria untuk wanita standar deviasi populasinya ya jadi ini teta satunya itu teta satu dari populasinya itu adalah 30 standar deviasi dari sampelnya S1 nya ini 35 untuk wanita kemudian untuk biaya standar JVC populasinya adalah 50 untuk sampel pria yang ada 40 karena ini hanya disuruh untuk menghitung statistik F nya maka saudara cukup memasukkan nilai ini ke dalam rumus F ini S1 kuadrat dibagi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi S2 kuadrat untuk dimasukkan ini dikali 5 kuadrat dibagi 30 kuadrat S2 45 kuadrat dibagi 50 kuadrat ini nanti dikali desainya oke oke mungkin untuk hari ini sudah cukup ya materi terkait dengan distribusi spesial jika nanti ada pertanyaan kita bisa meninggalkan komentar di elitak ya insya Allah nanti akan saya belas oke terima kasih atas kehadirannya semoga sehat selalu wassalamualaikum terima kasih terima kasih